Yang menjadi kekecewaan saya kepada pendeta, saya hanya minta kemarin agar dia mempertemukan kami kedua belah pihak. Karena tidak pernah ada titik temu, seorang pendeta kan harus membuat suasana sejuk, membuat suasana yang nyaman, aman, dan damai. Tetapi itu tidak kami temukan di pendeta tersebut. Terkait dengan kekisruhan dari pernikahan ini, sebenarnya dari ibu Emma sendiri sebagai ibu kandung dari Yanti Nenggolan, yang paling dikecewakan itu apakah sikap dari anak, ya dari Yanti sendiri, atau dari calon Yanti yang merga siburan, atau dari orang tua dari siburian tersebut? Oh yang membuat saya kecewa sebenarnya, yang membuat kekesalan hati saya itu hanya satu. Mengapa mama si laki-laki tidak datang menemui saya? Karena Reptanya Yanti Madalena adalah putri kandung saya yang saya lahirkan dan saya besarkan. Hanya itu yang jadi kekesalan hati saya. Kenapa? Di mana hati nuraninya seorang ibu, dia juga punya anak perempuan. Dan lagi kalau menurut saya, yang namanya orang Batak, ya. Yang namanya orang Batak. Kita harus pergi ke rumahnya si Parboru. Kita harus beritahu mamak kandungnya. Bukan persoalan masalah marga Nenggolan, masalah marga si Manjotak. Mamak kandung yang melahirkan. Itu yang saya komentari tentang kenapa. Jadi itu yang masih jadi pertanyaan sampai sekarang. Sampai sekarang. Sebab saya tidak pernah mengenal yang namanya mamak kandungnya si Alexi Burian ini. Saya tidak pernah bertemu dengannya. Saya tidak pernah bertatap muka dengannya. Sama sekali saya tidak pernah mengenal dia. Dan jadi pertanyaan bagi saya. Apa alasan dia membenci saya? Apa alasan dia tidak mau datang ke rumah saya? Padahal terlepas dari kekeseruan ini, sebenarnya ibu sangat menyetujui pernikahan ini. Jelas, saya menyetujui. Bahkan itu si Alexi Burian, terakhir tanggal 22 Oktober. Mereka masih datang ke rumah saya ini. Karena anak-anakku selalu, kami sudah biasa membuat satu ulang tahun. Memang kita hanya potong kue ya. Tapi kita bersuka-cita di sana. Mereka masih ada. Tania dan Alexi Buriannya masih ada. Tanggal 22 Oktober bulan lalu. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Ada sedikit yang menjadi kekecewaan saya kepada pendeta. Yang menjadi kekecewaan saya kepada pendeta. Saya hanya minta kemarin. Agar dia mempertemukan kami, kedua belah pihak. Karena tidak pernah ada titik temu. Bahwa seorang pendeta kan harus membuat suasana sejuk. Membuat suasana yang nyaman, aman, dan damai. Tetapi itu tidak kami temukan di pendeta tersebut. Dia hanya emosi-emosi-emosinya saja yang dia bawa. Bahkan kami sampai serendah-rendahnya datang kepada amang itu. Agar kiranya amang itu memberikan kami solusi agar kita boleh berdamai dulu. Itu yang kami minta. Ternyata tidak kami dapatkan. Seperti itu. Itu yang menjadi kekecewaan saya. Dan kalaupun kekisruhan kemarin yang ada di teras gereja, di halaman gereja. Kenapa amang pendeta tidak keluar? Seharusnya. Sebagai amang pendeta yang baik dan yang terorban. Dia harus keluar. Dan dia harus katakan kepada seluruh orang-orang yang ada di sana. Tolonglah kalian selesaikan dulu. Berdamailah kalian dulu. Baru nanti saya lanjutkan pernikahan. Hanya itu yang saya minta dari pendeta. Tapi tidak pernah saya dapatkan. Bahkan sudah saya bilang, saya empat kali loh berserta dengan keluarga saya datang ke sana. Saya juga rindu bahwasannya dia hamba Tuhan yang bisa mempersatukan kami keluarga. Itu tapi tidak pernah saya dapatkan. Di empat kali pertemuan bahkan sampai lima kali kami bertemu yang terakhir di halaman gereja. Itu pun tidak saya dapatkan. Bahkan pendeta tersebut, oh si Hite tidak ada di sana. Oke. Berarti letak kekecewaan Ibu ada di pendeta dan juga dari Marga Siburuan yang belum pernah berjumpa dengan Ibu. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih.